Bayi meninggal usai imunisasi. Di kota Sukabumi, Jawa Barat, seorang bayi meninggal dunia usai imunisasi. Dinas Kesehatan Sukabumi menyebut peristiwa itu diduga masuk dalam kategori kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi serius. Viral di media sosial, seorang bayi di kota Sukabumi, Jawa Barat, harus dilarikan ke rumah sakit pasca mendapatkan imunisasi di sebuah puskesmas 11 Juni lalu. Anak bernama Muhammad Kenzi Arifin itu tiba-tiba membiru dan pucat selang beberapa jam usai imunisasi. Menurut pihak orang tua, Kenzi dinyatakan sehat sebelum imunisasi. Lalu bayi berusia 3 bulan itu mendapatkan 4 imunisasi sekaligus, yaitu BCG, DPT, polio, dan rotavirus. Saat kondisi memburuk, Kenzi sempat mendapatkan pertolongan pertama. Namun, Kenzi meninggal dunia diduga dalam perjalanan ke rumah sakit. Kalau dari saya pribadi ya, takutnya gitu dari jenis obat yang terlalu banyak masuk ke dalam tubuh si anak gitu. Kalau memang sih takarannya pasti 0,5 mili sekian, cuma kan ini dosisnya bukan dari takaran gitu, tapi dari apakah obatnya kadaluarsa, apakah obatnya terlalu banyak yang masuk, atau salah obat, kan saya tidak tahu bukanlah di dalam bidangnya. Menurut Dinas Kesehatan Sukabumi, imunisasi ganda yang dilakukan kepada Kenzi sudah sesuai prosedur. Dinkes Sukabumi menyebut, peristiwa ini diduga masuk dalam kategori kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dan telah dilaporkan kepada Komnas KIPI untuk dilakukan investigasi. Nah, tanggal 11 malah hari imunisasi, dalam diberikan memang sudah sesuai kan. Kalau itunya maya, untuk bayi umur 2 bulan, 28 hari, itu diberikan 4. Mungkin kalau di luar sudah lebih ya. Pada saat hari H, kami sudah mendampingi sampai dan melaporkan, kalau dari sisi regulasi yang harus kami lakukan itu adalah melaporkan. Karena ini kan program nasional, kemudian dianggap terduga KIPI serius. Ini 1 kali 24 jam harus sudah dilaporkan, itu sudah kami lakukan. Hingga kini, Dinkes Sukabumi belum mengetahui penyebab pasti meninggalnya Kenzi dan tengah menunggu hasil investigasi tim independen Komnas KIPI. Andris Moktar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.